Sudah Pak? Sudah di live streaming? Sebarin ke grup-grup itu, aduh pusing. Pol, suara kamu masuk, Pol. Siapa udah masuk? Mic udah di on kan? Mic standby. Tuh. 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 selamat menikmati 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 Untuk next step-nya, ini saya bagi outline-nya ya. Tadi saya sudah sharing sikat berkait perhubungan VT. Di sini outline-nya saya buat sesimpel mungkin agar teman-teman di luar sana dapat menyerap matri-nya atau training kali ini dengan senang ya. Jadi dengan simple juga. Jadi untuk outline-nya ya kita bahas sedikit tentang apa itu LPDP, besiswanya seperti apa, dasarnya seperti apa, atau sejarahnya, dan timeline-timeline yang mungkin bagi teman-teman yang harus dijadikan point plus ketika mendaftar besiswa LPDP. Mengapa? Karena dalam pendaftarannya tentu ada waktu-waktu tertentu yang mungkin teman-teman jadikan reminder agar dokumen-dokumen yang nantinya disubmit atau dijadikan ketika mendaftar besiswa tidak terkendala. Dan untuk besiswanya sendiri, ada beberapa jenis besiswa LPDP ini. Tapi untuk kali ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya, itu besiswa reguler. Tapi untuk teman-teman yang berada di daerah tertinggal, terdepan, juga ada besiswanya. Nama besiswanya besiswa LPDP Afirmasi. Buat TNI Polri maupun dosen, maupun PMS juga ada tersedia sendiri. Jadi memang nanti bisa dicek langsung di website-nya sendiri, itu website LPDP untuk detail jenis-jenis besiswanya. Pada sore kali ini saya coba sharing berdasarkan apa yang pernah saya dapat, yaitu besiswa reguler. Dan setelah mendapatkan besiswa, ada proses-proses pengembangan diri, yaitu yang disiapkan oleh LPDP juga buat kewardinya, yaitu persiapan keberangkatan dan menyapa Indonesia. Dan di bagian terakhir saya coba sharing sedikit karya saya terkait besiswa LPDP. Boleh lanjut, Pak? Mungkin kalau suaranya tidak terlalu terdengar bagus, bisa di kolom chat YouTube ya, biar saya tahu juga apakah memang suara saya terdengar jelas atau tidaknya. Kebetulan sih saya dual layer, saya presentasi dia via handphone, dan saya cek juga dari teman-teman di YouTube. Nah, untuk LPDP sendiri, LPDP ini merupakan lembaga yang bisa dibilang pada penelayanan umum dari pemerintah yang mengangkutkan mungkin pemerintah-pemerintah terbaik di Indonesia untuk mendapatkan kesempatan untuk lanjut ke pendidikan selanjutnya. Jadi memang syarat LPDP ini mungkin nanti kita bisa bahas di next step-nya. Selain itu, kita lanjut aja, Pak, ke timeline-nya, Pak. Oke, jadi kita sudah bahas singkat bahwa LPDP itu merupakan badan lainan umum yang memprofit agar teman-teman jika yang mau bersekolah lanjut, S2, S3, dipasilitasi. Nah, setelah kita sharing singkat berkait dengan apa itu LPDP, nah ini timeline-nya. Nah, sengaja saya next step lebih cepat karena ini merupakan kunci yang menjadi perhatian buat teman-teman di luar sana. Mengapa? Karena, ya, ini kita bandingkan ya, teman-teman, untuk tahun 2014 maupun 2015, ketika saya mencoba mendaftar beasiswa LPDP, ada 4 kali perlimaan dalam 1 tahunnya. Jadi, 4 sampai 4 kali dalam setahunnya. Nah, tanggal-tanggalnya ini menjadi perhatian buat teman-teman ketika akan mendaftar. Jadi, sebelum mendaftar itu mungkin apakah itu 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya, melengkapi dokumen-dokumen yang bisa dibilang cukup, ya, mungkin perlu waktu bagi teman-teman, khususnya yang di luar daerah yang tidak tersedia fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi, bisa dilihat di sini bahwa untuk tahun 2014 sama 2015 ada 4 kali perlimaan, dan untuk 2019 ada 2 kali perlimaan. Nah, di sini kunci pentingnya yaitu bagi teman-teman yang memang sudah niat sekali untuk mendaftar beasiswa ini tentunya harus dipersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Tentunya bukan hanya sekedar niat, yang dipersiapkan untuk disubmit ketika akan mendaftar yaitu tentunya dokumen-dokumen, nanti akan saya bahas selanjutnya. Dan 2 kali perlimaan ini juga menjadi cermatan juga tanggal-tanggal penting kapan yang bisa dijadikan tunjukkan buat teman-teman ketika akan mendaftar. Oke, kita langsung masuk ke next step-nya saja. Beasiswa reguler. Bisa dilanjut, Pak? Oke, setelah kita bahas secara singkat apa itu beasiswa LPDP yang merupakan badan lainan umum dari Kementerian Keuangan, lalu kita bahas timelinenya, ada perbandingan singkat antara timelinenya di tahun 2015 dan di 2019. Nah, sekarang masuk tahun 2020. Gambarannya untuk tahun 2020 sama seperti, kurang lebih seperti 2019. Yang membedakan mungkin ketika 2019 belum terdapat pandemi COVID-19 sehingga ya untuk di tahun ini 2020 mungkin sedikit tertunda. Bukan berhenti tapi tertunda. Dan yang paling pentingnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa timeline itu yang nanti menjadi reminder buat teman-teman tanggal-tanggal pentingnya untuk mendaftar beasiswa tersebut. Karena ini prosesnya dua kali setahun, jadi mungkin setelah bulan Juni ini bisa di-check kembali di website resminya LPDP, Kementerian Keuangan Keuangan. Tanggal-tanggal kapan kira-kira untuk seleksi selanjutnya akan dilakukan. Seperti itu. Untuk beasiswa reguler sendiri, beasiswa LPDP ini provide untuk jenjang pendidikan lanjutan. Jadi setelah tahap sarjana maupun tahap pasar sarjana. Jenjang pendidikannya yaitu magister dan doktoral. Ada juga teman-teman yang bertanya di channel saya, di channel pendungan bahwa apakah mahasiswa D3 bisa melanjutkan tahap aneh 1 atau ekstensinya D4 melalui beasiswa LPDP. Sepengetahuan saya berdasarkan apa yang saya baca dan saya ketahui bahwa untuk saat ini belum ya. Jadi yang di provide oleh LPDP sendiri beasiswanya yaitu untuk program pendidikan magister maupun doktoral. bagi WNI yang telah lulus sarjana. Nah, buat sarjana terapan bisa juga mengajukan beasiswa LPDP ini, yaitu yang misalnya D4. Asal memenuhi kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Dan untuk program doktoral ada spesifikasi tambahan lagi yaitu berupa LOE unconditional. Jadi ini syaratnya selain lulus S1, baik terapan maupun jalur reguler, juga harus WNI karena beasiswa ini beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia buat rakyat Indonesia ya syaratnya yang harus punya KTP ataupun paskot karena WNI ya. Kita lanjut saja. Untuk selanjutnya yaitu skemanya, di sini kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman, nanti mungkin slide-nya kita bagikan agar teman-teman lebih fokus, mungkin bisa mendengarkan langsung apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, langsung komen di live chat-nya saja ya. Untuk program beasiswa sendiri, seperti yang saya sajikan di slide ini, bahwa Mike Easter 1 bulan, ataupun Dokter 1 bulan. Untuk tahun ini, nah itu seperti saya bol juga, bahwa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan program studi tujuan. Jadi pada zaman saya itu masih diperbolehkan di tahun 2015 dan di tahun sekarang ini tidak diperbolehkan. Jadi memang yang daftar di tahun 2019, di tahun 2020, harus memiliki kesiapan baik mental maupun dokumen yang jauh lebih penting lagi ya, istilahnya lebih teliti lagi. Sehingga jika mendaftar, sudah pede dengan dokumen yang diperbolehkan. Dan untuk program beasiswa sendiri, ya tidak dapat mengajukan perpindahan. Karena memang yang mendaftar ini ribuan dan yang keterima juga Alhamdulillah mungkin ya disesuaikan dengan prosesnya apakah dua kali setahun jumlahnya juga tidak ada potas. Pengetahuan saya asal memenuhi kualifikasi, insya Allah buat teman-teman di luar sana, kita memenuhi kualifikasi, bisa diterima di beasiswa LPDP ini. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dokumen-dokumen yang ketika disubbit itu ya harus memenuhi persyaratan skema program beasiswanya itu sendiri. Di sini juga disebutkan bahwa program beasiswa regular jelas hanya terbatas pada 30 perguruan tinggi. Dan mungkin bagi teman-teman yang merasa dirinya of science non-linear atau tiganya, itu saya tidak bisa komentar lebih. Yang penting mungkin nanti ada ketiga dokumen-dokumen yang disampai, misalnya ISAI ataupun proposal riset, ya relate dengan program studi jenjang sarjananya. Untuk komponen pembiayaan, saya coba share di next slide-nya. Saya rasa di skema program beasiswa sudah cukup, nanti kita langsung ke Q&A saja. Bisa di next slide, Pak. Nah, di poin keempat setelah kita share sebelumnya terkait dengan ketentuan umum, itu programnya untuk khusus magister dan dokoral, sarat penerimanya WNI dengan ketentuan lulus S1 maupun S2 yang diakui. Dan skema juga sudah di-sharing bahwa magister itu paling lama untuk studi 24 bulan maupun untuk doktoral 48 bulan. Dan untuk skema biayanya, nah di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya, di tahun 2015 ketika saya mendapatkan beasiswanya di tahun 2015, kurang lebih seperti ini. Jika misalnya ragu, saya sudah sharing link langsungnya, langsung ke web LPDP untuk membandingkan apa yang saya dapat di tahun 2015 sama apa yang mungkin ke depan teman-teman dapat nantinya di 2019 atau 2020 ya. Di sini bisa dilihat komponen-komponennya. Untuk di jaman saya, untuk program magister itu masih memprovide tunjangan keluarga untuk istri dan anak sebesar 25 persen. Dan di tahun 2019 sama 2020, kalau saya lihat dan saya baca, sepertinya tidak diakomodir lagi. Dan mungkin yang diakomodir untuk program doktor. Mengapa? Karena program doktor ini kurang lebih waktunya 4 tahunan. Jadi bisa dibayangkan 4 tahunan kita sekolah, riset, tanpa ada yang menemani mungkin ya, inkar stresnya ya cukup tinggi kali ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan tunjangan keluarga diberikan pada program doktor. Tapi untuk detailnya bisa ditanyakan langsung di LPDP-nya sendiri, baik melalui telepon atau melalui email ya. Semua sudah tersedia di kontak situs LPDP di KWRI. Oke, nextnya Pak Ate. Untuk beasiswa reguler sendiri, nah ini yang menjadi concern buat teman-teman di luar sana. Ketika kita ingin mendaftar beasiswa, pastikan kita sudah dalam kondisi siap mendaftar ya. Jadi tidak setengah-setengah, tidak ragu. Jadi tentukan sendiri buat teman-teman, misalnya teman-teman yang first graduate, atau yang sedang bekerja, atau yang sudah resign ketika ingin mendaftar, pastikan persiapannya sangat matang. Karena memang apa yang dipersyaratkan di beasiswa ini, makin tahun, makin detail. Sehingga membutuhkan effort yang tidak sebentar. Bagi teman-teman semua, untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Di sini saya sharing untuk yang pertama, yaitu UNI. Di sini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa memang beasiswa ini merupakan beasiswa yang berasal dari pajak rakyat Indonesia, tentunya yang mendapatkan, atau yang mendapatkan beasiswa ini tentunya UNI. Untuk menyelesaikan program studi, tentunya ya, mahasiswa S1 maupun S2, yang sudah diakui, dan syaratnya ada poin A, B, C, yang telah saya sampaikan di sini, bahwa program tinggi dalam negeri yang terakreditasi BAN-PT. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya, saya S1-nya akreditasi C. Apakah saya bisa mendaftar? Saran saya coba diteliti, atau dibaca lebih detail, apakah memang program studi C itu dapat mendaftar atau tidaknya. Karena mungkin bagi beasiswa, LPDP dengan klasifikasi tertentu, misalnya beasiswa afirmasi, atau bidik misi, diperbolehkan. Yang saya sharing di sini, untuk yang reguler. Tentunya mungkin ada beberapa poin-poin yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar, kita juga harus membaca syarat dan ketentuan itu lebih detail lagi. Bisa jadi syarat perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi ini berbeda antar beasiswa, reguler maupun afirmasi. Beasiswa ini tidak di-provide untuk orang yang, atau teman-teman yang sedang sekolah. Jadi beasiswa ini full dari awal. Jadi teman-teman yang misalnya sudah di tengah jalan sekolah, satu atau dua semester, ya mohon maaf, sepertinya beasiswa ini tidak, tidak provide ya. Dari zaman saya, maupun kalau saya lihat sekarang, juga tidak, tidak provide. Dan, poin nomor empat, yaitu melampirkan surat izin mengikuti seleksi dari unit yang bidikin sumber daya manusia. Khusus bagi ASN, nama lembaganya atau badannya itu badan pengembangan sumber daya manusia. Untuk yang di swasta, mungkin bisa ke HR, HRD-nya, dengan meminta izin dari atasan juga. Jadi memang, bagi yang PNS, BUMN, atau swasta, untuk meminta surat izin mengikuti ini, berbeda antara satu dan lainnya. Kita lanjutkan, Pak, ke poin lima. Oke, di poin lima ini, melampirkan surat keterangan sehat yang mana berlakunya paling lama 6 bulan, terhitung sejak proses dicek. Jadi memang di zaman saya, zaman sekarang ini ada sedikit perbedaan ya. Di zaman saya dulu, surat keterangan sehatnya harusnya seperti apa. Dan di zaman sekarang, 2019 atau 2020, lebih detail lagi. Bahkan di sini disebutkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit Pukesmas, klinik badan lembaga yang diberikan kewenangan. Di zaman saya cukup surat keterangan sehat, tanpa ada surat keterangan bebas narkoba. Dan tahun ini, ada mungkin syarat tambahan agar teman-teman yang mendaftar beasiswa ini, ya bukan pengguna narkoba. Lalu di poin 6, melampirkan rekomendasi dari pimpinan tokoh pakar di bidangnya. Jadi ini semacam poin plus buat teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP, yang selama ini aktif berorganisasi dan mungkin mengenal beberapa tokoh yang sangat berkaitan dengan bidang yang dikeluarkan. Untuk poin nomor 7, memilih program studi bergantinya sesuai dengan keputusan LPDP. Jadi LPDP ini telah merilis daftar kampus, daftar program studi, yang bisa teman-teman daftar ketika melamar beasiswa LPDP. Jadi nggak sembarang program studi. Dan program studi yang sesuai keputusan LPDP ini memang sesuai yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Republik Indonesia. Spesifikasinya juga sudah ada. Mungkin teman-teman bisa langsung ke sumber yang saya sarikan di sini. Di sini ada sumbernya LPDP. Google ID. Di sana teman-teman bisa download daftar kampus maupun jurusan yang teman-teman bisa daftar. Untuk yang ingin melamar program studi di dalam negeri, sepengetahuan saya di tahun saya itu harus memiliki atributasi A di program studinya. Jadi bisa dicek sendiri. Pun, jika teman-teman merasa ada satu kampus yang tidak masuk list dari LPDP, tapi teman-teman merasa kampus itu top satu dunia atau ranking dunianya sangat bagus, teman-teman baiknya mengajukan pertanyaan dulu ke bagian kontak LPDP, apakah saya bisa melamar di situ? Atau teman-teman bisa meminta rekomendasi bahwa kampus tersebut merupakan kampus yang bisa dibilang sangat baik di luar negeri. Untuk IPK-nya, ini seperti IPK melamar kerja ya, minimal tiga. Tapi untuk besiswa afirmasi, mungkin bisa dicek kembali syarat besiswanya apakah 2.75 atau memang di bawah tiga. Jadi memang ada perbedaan di sini. Untuk bahasa, kita lanjut ke next slide-nya. poin 10. Untuk bahasa sendiri, mungkin buat teman-teman yang SMA-nya di luar negeri dan ingin melanjutkan sekolahnya di luar negeri, tentunya ya, misalnya tinggal di daerah yang berbahasa Inggris, ya tidak perlu tes Tufel. Jadi bisa mengajukan seperti poin A tersebut ya. Dan buat teman-teman yang ingin mengajukan besiswa magistri apapun doktoral, ya harus melengkapi syarat-syarat di slide selanjutnya. Bisa di next slide, Pak? Oke, di sini, jika program studinya tidak berbasis bahasa Inggris, harus mengikuti kemampuan bahasa yang berlaku negara perguruan tinggi tersebut. Jadi mungkin jika berasal dari Indonesia dan tujuan program studinya bahasa pengantara bahasa Inggris, ya tentunya teman-teman harus mempunyai semacam bentuk sertifikat ya, yang menyatakan bahwa teman-teman menguasai bahasa dari perguruan tinggi tersebut. Ya, biasanya dalam bentuk Google, ataupun POI, ataupun sejenisnya. Dan besiswa LPDP ini, kalau kita perhatikan pada poin 13, hanya diperuntukkan untuk kelas reguler. Jadi buat teman-teman yang, seperti dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, sedang kuliah, atau bekerja sambil kuliah, program studi ini tidak provide untuk program studi yang ongoing, dan tidak juga provide untuk kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jauh, maupun kelas-kelas yang tercantum pada poin-poin di syarat ke-13 ini. Dan, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan program studi magister, harus melampirkan silabus, ataupun SKS yang nantinya akan diambil selama kurun waktu 24 bulan. Dan, teman-teman akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi tersebut. Jadi, kalau di zaman saya itu, ya, mungkin bisa di-filter, semester 1 teman-teman mau ambil apa, semester 2 mau ambil apa, semester 3 apa, atau semester 3 sudah tesis, atau riset. Jadi, dibuat semacam proposal selama 2 tahun itu, teman-teman, seperti apa gitu ya. Dan proposal risetnya juga mungkin bisa lebih didetailkan, kira-kira mungkin S1-nya, kayak saya, geoteknik, nanti S2-nya itu pengen detailnya seperti apa. Nah, saya ngambil air tanah, nah air tanah itu relate ke geoteknik seperti apa, lalu dibuat semacam ya proposal riset agar teman-teman nanti ketika berkuliah juga punya pegangan, dan durasi kuliahnya itu cukup 24 bulan. Karena memang, tidak semua orang yang bisa lulus sesuai tempat waktu, dan ini merupakan suatu tools yang agar teman-teman nanti ketika berkuliah lulus di waktu yang tepat atau tepat waktu itu. Lalu program, untuk program doktoral, harus menampilkan proposal penelitian. Bisa di next slide. Nah, untuk bisnis suara reguler, di poin 6, ini, ya ada syarat-syarat yang bisa dibilang khusus ya, khusus, 5 poin teratas tadi, syarat umum, dan poin ke-6 ini merupakan syarat khusus. Jadi, buat teman-teman yang yang umurnya, ya, bisa dibilang 33 tahun, jadi mungkin tahun ini dan tahun depan adalah kesempatan terbaik buat teman-teman untuk mendaftar program studi magister. Dan buat doktoral, batas umurnya 40 tahun. Lalu, untuk IPK-nya, ini sudah saya beri bold. Untuk magister, khusus untuk program bisnis suara reguler, yaitu 3 dari skala 4. Kalau untuk doktoral, 3.25 dari skala 4. Khusus untuk yang masternya dalam program research, atau master by research, ini diminta mengisi IPK minimal 3.25. Nah, ini mungkin berbeda sedikit dengan besiswa yang saya tebutkan tadi, yaitu besiswa afirmasi daerah 3T terdepan, tertinggal, ataupun terluar, mungkin syarat IPK-nya lebih longgar, atau besiswa santri, atau besiswa TNI Polri, ada beberapa syarat-syarat khusus yang mungkin berbeda, Tapi kalau pengetahuan saya untuk TNI Polri, maupun PNS, syarat IPK-nya sama, cuman yang penerimanya berbeda. Dan ada satu lagi, besiswa Budi, dan itu khusus untuk dosen, jadi teman-teman bisa langsung nanti setelah saya sharing ini, bisa cek secara detailnya, apakah saya masuk besiswa reguler, atau saya masuk besiswa firmasi, atau besiswa Budi. Karena ini nanti bisa jadi mempengaruhi ketika teman-teman mendaftar di program besiswa LPDP ini. Oke, di next slide-nya Pak. Oh ya, di sini juga disebutkan pada poinnya bahwa bagi teman-teman yang IPK-nya mungkin di luar negeri tidak ada skala dalam 4, tinggal bisa dikonversi saja berdasarkan tautan yang saya sajikan pada slide ke-13 ya. Itu mungkin bisa dilihat dari skala 10 di berapa skala 4-nya. Untuk besiswa reguler sendiri, syarat khusus lainnya, bisa di slide 14 Pak. Oke. Di slide 14 ini, kita bisa lihat ya, kalau untuk besiswa doktoral memang agak sedikit berbeda dengan besiswa magister. Untuk besiswa magister, tentunya dari jumlah waktu, dari syarat IPK, dan dari syarat LOA-nya juga sedikit berbeda. Khusus untuk pendaftar dinjang doktoral, LOA, unconditional ini merupakan suatu persyaratan khusus yang sangat penting. Tentunya ditentukan juga oleh kampus yang memberikan nantinya ya. Nah, untuk poin nomor 5, sengaja saya sharing segamblang mungkin agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Karena kalau saya baca satu-satu, terkait durasi juga ya, biar teman-teman pakai data yang tidak terlalu terkuras. Dan untuk nomor 5 ini, syarat bahasa Inggris. Umumnya kalau kuliahnya di luar negeri, syarat bahasa Inggris ini merupakan suatu keharusan. Atau lebih juga bisa dibilang ya, kewajiban. Karena inilah tolak ukur teman-teman nantinya. Apakah teman-teman bisa menyerap manterinya di luar negeri sana? Nah, ya saran saya jika ingin melamar ini, ya mungkin seperti yang saya share di awal-awal bahwa persiapan itu memang penting. Ya mungkin teman-teman 6 bulan atau setahun sebelumnya sudah preparing termasuk LOE, surat kesehatan, dokumen bahasa. Dan menurut saya untuk dokumen-dokumen yang teman-teman nanti akan apply tersebut tidak harus perfect tapi pas-pasan silahnya. Kayak bahasa Inggris ini ya pas-pasan aja. Jadi pas ketika melamar beasiswa, teman-teman nolos. Untuk nilainya di atas tersebut bagus. Tapi memang bagi sebagian orang ya mungkin untuk mendapatkan poin total ITP 530 itu mungkin harus belajar harus ke kampung Inggris harus kelas lagi ya effortnya sangat besar ya. Nah dengan effort yang sangat besar itu tentunya teman-teman harus memiliki nilai bahasa Inggris yang pas-pasan. Jadi pas-pasan disini maksudnya pas ketika melamar masuk poinnya. Disini sudah dijabarkan detail ABCDE-nya untuk program master seperti apa untuk program doktoral seperti apa nanti teman-teman bisa saya kasih free modul ini setelah paparan atau live streaming webinar ini berlangsung. Jadi agar teman-teman lebih fokus mendengar suara saya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mematikan videonya ya masih bisa lah mendengar suara saya. Dan next selanjutnya di poin nomor 6 bisa di next part. nah disini juga telah di state sebelumnya untuk penerima BISU LPDP wajib menyelesaikan program studinya atau masa kuliahnya itu dalam waktu 24 bulan. Kenapa? Karena setelah lebih dari 24 bulan bagi program magister BISU-nya tidak ditanggung lagi. Nah mungkin jika teman-teman yang masih banyak tabungan bisa oke untuk melanjutkan tapi bagi teman-teman yang ya umumnya sudah berkeluarga tentunya kan ini menjadi perhatian jika akan berkuliah di luar negeri. Kalau di Indonesia saya rasa tidak terlalu banyak trouble karena jikapun dalam 24 bulan teman-teman tidak selesai ya mungkin bisa dibantu sama orang tua atau keluarga sepertinya ya. Atau bisa mengecekkan hal-hal lain yang menambah jika ingin membayar biaya kuliah atau biaya lainnya. Di sini juga saya share lainnya yaitu poin nomor 7 proses seleksi untuk proses seleksi sendiri ini sedikit berbeda dengan apa yang saya lalui di tahun 2015 untuk di tahun 2015 belum berbasis komputer jadi seleksinya sama administrasi ini untuk mengecek kelengkapan atau bisa dibilang dokumen-dokumen yang teman-teman upload di web LPDP tersebut kurang lebih sama untuk poin nomor 1 seleksi administrasi yaitu tuver mungkin proposal research selama 2 tahun itu apa yang teman-teman ambil SKS-nya surat kesehatan program studi yang akan diambil secara saya itu masih sama nah untuk poin nomor 2 ini kebetulan di zaman saya tidak ada tapi di tahun 2019 maupun di tahun 2020 ada berbasis komputer kalau apa yang saya baca kurang lebih seleksi berbasis komputer ini sama dengan proses seleksi penerimaan calon peguai negeri sipil berbasis TAT komputerized jadi yang mungkin ini filter yang bisa dibilang objektif buat teman-teman di luar sana untuk wawancara kalau di zaman saya itu sebelum wawancara ada namanya FGD FGD nanti teman-teman dikumpulkan satu ruangan yang harus administrasi untuk membahas suatu isu setelah itu lalu next step-nya di hari yang sama melakukan wawancara dengan panelist yang mungkin ya panelist-nya dari psikolog ataupun dosen ataupun dari pihak-pihak yang terkait dengan proses seleksi beasiswa ini untuk beasiswa ini sendiri seperti yang saya sadikan di slide-slide saya bahwa agar informasi resminya teman-teman bisa baca secara detail secara utuh dan tidak ada satu pun kekurangan poin-poinnya teman-teman bisa langsung ke situs yang saya sadikan di halaman 15 ini yaitu beasiswa lpdp kemenju untuk mendaftar dan untuk informasi resminya di www.lpdp kemenju.co.id jadi apa yang saya sadikan ini kurang lebih apa yang saya dapat juga dari web tersebut dan saya tambahkan berdasarkan pengalaman saya ketika saya mendaftar dan mendapatkan beasiswa di tahun 2015 Juni 2015 bisa dilanjut lagi pak ke step selanjutnya jadi kita udah kurang lebih 15 halaman kita udah bahas proses-prosesnya baik dari apa LPDP itu sendiri ya LPDP itu sendiri merupakan instan pemerintah yang merupakan kola keuangan berupa badan layanan umum ya mungkin bisa teman baca nanti di websitenya nah untuk timeline-nya juga saya sudah sharing bahwa timeline-nya di jaman saya itu ada 4 kali proses seleksi dan di tahun 2019 maupun di tahun 2020 agak sedikit berbeda dalam setahun itu ada 2 proses seleksi dan teman-teman harus lebih cermat ketika mendaftar beasiswa apa yang akan diambil apakah reguler afirmasi ataupun beasiswa khusus dokter ataupun budi jadi timeline ini menjadi tolopor apa yang teman-teman akan daftar tentang leberapa teman-teman akan mengikuti seleksinya lalu sudah saya share juga terkait beasiswa reguler kenapa saya sharekan beasiswa reguler karena memang apa yang saya dapat pada tahun 2015 tersebut merupakan beasiswa reguler bukan beasiswa afirmasi sehingga saya bisa menjelaskan baik ketentuan umum sasana perima B20 skemanya juga dan dana pendukung yang bisa dibilang sangat berbeda di tahun 2015 maupun 2019 terkait tunjangan keluarga secara-secara pendaftaran khusus seperti IPK lama waktu studi bahasa yang digunakan tidak boleh untuk melaman program ongoing tidak boleh juga buat kelas-kelas eksekutif kelas khusus kelas karyawan saya rasa cukup detail saya jelaskan terkait persyaratan khusus nah next step-nya ini merupakan pengembangan pengembangan dalam artian jika teman-teman telah mendaftar telah lolos seleksi administrasi lalu pada tahun 2019 ini ya langsung ke seleksi berbasis komputer jika mungkin lolos juga atau mungkin berbarengan wawancara teman-teman nantinya akan dipersiapkan dalam sebuah proses yang bisa dibilang ini semacam agar teman-teman mengenal teman-teman beasiswa atau alumni awardee LPDP lainnya yang menerima bisnis lainnya jadi dalam proses persiapan keberangkatan ini teman-teman dikumpulkan dalam suatu Wisma kalau jaman saya itu di Wisma Depok kurang lebih seratusan orang lebih ya seratus jatuh puluhan nah selain kita bertemu teman-teman baru kita juga disajikan materi-materi ya bisa dibilang semacam inhal spending dan ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman ketika mendapatkan beasiswa LPDP jadi tidak hanya dapat beasiswa jadi teman-teman juga akan mendapatkan semacam proses pengembangan diri lalu di jaman saya juga ada semacam menyampa Indonesia ini semacam projek ya projek pengabdian masyarakat kebetulan saya PK43 dan teman-teman saya bisa dibilang kami kami memiliki projek pendidikan dan kebudayaan di Polon Progo dari tahun 2015 sampai 2017 jadi ya memang beasiswa ini bagi yang mendapatkan dari tahun ini maupun tahun depan ya saya doakan buat teman-teman yang menyaksikan live streaming ini untuk lolos ya untuk mendapatkannya amin mungkin teman-teman bisa live chat juga disini amin mengaminkan ucapan saya bahwa menjadi ORD LPDP 2020 bisa di next part jadi buat teman-teman di luar sana ya karena ini sistemnya live streaming ya tidak offline ya gorengan maupun kopi ataupun kayaknya bisa di teman-teman sediakan sendiri ini sedikit karya saya pada saat saya bergulia salah satunya yaitu terkait dengan tesis saya dimana tesis saya itu dimuat di web SPS ITB yang berkaitan dengan sponsor penyerap air kebetulan tesis saya ini merupakan tesis kuantitatif berupa formulasi konsolidasi pada tanah tajen air bisa di next lagi pak ya selain mendapatkan baraya atau ataupun dipakses di website IPB salah satu karya tesis saya menjadi best presenter dalam conference atau bisa dibilang pertemuan ini tahunan perikutan ahli air tanah Indonesia kedua jadi memang BASWL PDP ini menurut saya sangat baik buat teman-teman semua di luar sana yang akan mendaftar saya sangat berterima kasih sekali pada LPDP maupun pada rakyat Indonesia yang telah memberikan basis ini sehingga ketika saya menampakkan basis training karya saya tidak hanya terhenti justru menjadi lebih baik lagi kedepannya baik itu karya berupa riset maupun karya lainnya disini saya tampilkan karya berupa riset yang terkait tesis saya yang sepenuhnya dibiayai oleh LPDP Alhamdulillah sehingga pengembangan diri saya juga menjadi lebih baik dan ini buat teman-teman di luar sana yang merasa bahwa semangat hidupnya berkurang ataupun seperti itu saran saya cobalah mulai dari sekarang ketika teman-teman menyaksikan apa yang saya sampaikan ini cobalah lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi-mimpinya dreams-dreamsnya semua ini tidak tidak bisa secara instan saya 4 tahun kerja setelah tahun keempat kerja baru saya mendapatkan bisnis memang sebelumnya saya selalu ya bisa dibilang berusaha dan berdoa bagaimana saya akan melanjutkan S2 yang berkaitan dengan bidang saya dan pada tahun 2011 itu berbeda dengan tahun sekarang di tahun 2011 bisnis belum ada bisnis LPDP bisnis LPDP baru ada di tahun 2013 tahun saya 2013 kebetulan angkatan pertamanya itu teman saya juga yang menerima beliau bersekolah di Inggris terkait kereta api dari 2013 sampai 2015 proses-proses yang saya lalui agar saya bisa mendapatkan beasiswa ini yaitu dari informasi buat teman-teman di luar sana yang dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Nyangas maupun sampai Pulau Rote ketika mendengarkan informasi ini seperti saya sebelumnya tentukan niat atau langkah selanjutnya yang ingin teman-teman follow up seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dari 2013 sampai 2015 itulah proses saya untuk mendapatkan bisnis baik itu proses informasi mencatat apa yang dibutuhkan tes-tes yang diperlukan ya dilengkapi misalnya harus tes tuful melengkapi surat rekomendasi atasan bahkan dulu saya meminta rekomendasi dari dosen dosen wali ketika saya berkuliah di Habsarjana bisa dibilang ya Ifor juga karena saya bekerja di Jakarta dosen wali saya di Bandung nah itu juga buat teman-teman prosesnya ya tidak sebentar ya apalagi sekarang syarat-syaratnya semakin semakin bisa dibilang semakin kompensif ada bebas narkoba ya bisa dibilang seperti itu dan ketika teman-teman sudah lulus pun LPDP masih memprovide bagi teman-teman yang bisa dibilang ini bukan istilahnya bibit unggul ya bagi teman-teman yang ketika sekolah S2 ataupun S3-nya itu bisa dibilang menghasilkan karya jika pun tidak menghasilkan karya ya nilai-nilainya ataupun prestasinya dimilai baik atau sangat baik teman-teman juga bisa mendapatkan pengembangan dari LPDP itu sendiri seperti yang saya ikuti yaitu Personal Enterprise Planning PEP jadi yang award B atau alumni yang telah lulus dan mendapat kesempatan ini ya tentunya alumni yang bisa dibilang mendapatkan ilai plus ya disebut talent jadi ketika sebelum berkuliah teman-teman sudah merencanakan ketika kuliah juga merencanakan dan selalu teman-teman tetap disupport oleh LPDP bisa next step ini ya pak next stepnya nah ini sengaja saya sharing agar teman-teman mungkin yang ketika mendaftar ini juga punya dream dream tersendiri jadi kalau kita berkuliah seperti yang saya sharing di seleksi perliman calon-cuali negeri sipil tentunya di channel tersayang kita ini webinar Geowater Channel bahwa kalau kita mengerjakan tesis mungkin teman-teman di luar sana sama mengerjakan tesis tapi apa yang menjadi dream satu resolusi teman-teman lainnya nah kebetulan saya pada waktu mendaftar S2 tersebut saya mempunyai dream ketika saya lulus saya menghasilkan sebuah karya di luar tesis nah kebetulan karena saya basicnya itu engineer 4 tahun bekerja itu tidak berpikiran memikirkan paper ataupun karya tulis lainnya nah pada saat kuliah saya mempunyai ide bahwa sepertinya saya harus menghasilkan karya lain berupa buku nah dengan BCU LPDP yang full support buat teman-teman di luar sana jadi untuk kuliah pun teman-teman bisa mengajukan mungkin ya biaya tesis atau biaya riset dan nantinya bisa menghasilkan karya yang mungkin bisa berguna untuk rakyat dan bangsa Indonesia jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika berkuliah bawakan kelaparan atau kekurangan dana yang penting teman-teman ketika berkuliah itu harus semangat untuk mengejar ilmu yang didapatkan dan menghasilkan karya-karya yang bisa dibilang tidak hanya buat teman-teman sendiri manfaatnya tapi bermanfaat luas lalu ini pada tahun 2018 itu pada tahapan saya masih JPNS jadi selalu lulus dari LPDP kebetulan ada pembukaan JPNS saya keterima karya saya dicetak setahun setelah saya proses JPNS dan untuk poster ilmiah sendiri ini juga bisa dibilang masih ada peran LPDP jadi setelah saya lulus 2017 sampai 2019 masih ada peran LPDP dalam artian LPDP setiap tahunnya memberikan fasilitas sarasehan untuk tahun ini sarasehannya terhenti karena ada pandemi COVID-19 untuk tahun-tahun sebelumnya atau mungkin tahun-tahun yang ke depan karena semacam wadah jadi wadah welcoming alumni buat alumni-alumni untuk bagian dari luar negeri disambut kembali datang ke Indonesia akan mengabdi dan memberikan sumbangsinya terkait ilmu yang didapatnya di luar negeri bagi-bagi alumni secara keseluruhan ini merupakan wadah yang bagus untuk saling bertemu kembali buat teman-teman ya bagi saya PK43 ya wadah welcoming alumni ini tentunya isilahnya temuk kangen buat teman-teman PK43 yang tersebar di Indonesia maupun di luar negeri jadi wadah ketemu kembali untuk ya sekedar Sapa atau saling hirat rahmi dan pada kesempatan ini saya mempresentasikan poster ini yang responsori juga oleh Kementerian BPR ya Alhamdulillah bisa lanjut ke next slide-nya Pak nah bagi teman-teman yang mau ngecek apakah saya benar alumni LPDP atau tidaknya ini sudah sudah di sharing untuk ngecek apakah nama saya tercantum di situ atau tidak nah untuk judul disertasinya sendiri apa dulu tesis ini tesis disertasi yaitu formulasi awal efisien konsolidasi non-linear pada tanah Tajino Air nah ini yang saya presentasikan pada ajang konferensi pertemuan ini tahunan perimpunan ahli air tanah Indonesia yang kebetulan mendapatkan best presenter dan Alhamdulillah ya untuk biaya tesisnya sendiri sponsor full oleh LPDP sehingga saya bisa menhasilkan karya tersebut nah selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke mungkin sharing ya lebih tepatnya sharing diskusi atau KNE saya kembalikan ke moderator oke terima kasih Pak Haris Mas Haris terima kasih materi yang sangat menarik satu kesimpulan pertama ya jadi yang pertama adalah persiapan itu harus bahkan tadi Pak Haris menyebutkan hampir satu tahun prepare semuanya itu direncanakan misalkan mau mendaftar 2019 2021 maka butuh waktu sekitar satu tahun untuk menyiapkan itu semua materi dan yang kedua yang jelas once teman-teman ini nanti keluar dari LPDP itu akan banyak manfaatnya itu tidak hanya masalah biasiswa saja tapi juga ada pengembangan pengandiri ya tadi ceritakan ada banyak hal gitu pengandiri yang programnya benar-benar tidak hanya masalah biasiswa tapi juga pengandiri pengukur ada pelatihannya ada juga laporannya dan sebagainya dan yang terakhir once teman-teman ini lulus dari LPDP maka tadi lihat mas Haris bagaimana ternyata ada konfidensi yang lebih memacu adrenalin memacu prestasi yang lain jadi itu pintu gerbang untuk boncing lebih tinggi lagi bersemangat untuk terus mencoba masih ada kesempatan PSO ini peluangnya paling besar di Indonesia oke kita masuk ke pertanyaan pertama ini ada live di live streaming sekitar 130 orang pertanyaan pertama mengenai jika mendaftar S1 tapi ke S2 nya sedikit mengsol itu kira-kira berpotensi diterima gak mas Haris jadi S1 maupun S2 nya agak mengsol dikit lah kira-kira seperti itu dari Mutiara Hasna Mutiara Hasna Mutiara Hasna boleh saya langsung jawab Pak ya boleh terima kasih buat Mutiara Hasna saya ini kurang tahu dari mana tapi saya pastikan buat Mutiara Hasna sukses selalu untuk pertanyaannya sangat bagus sekali kebetulan saya tadi di portfolio CV saya S1 saya teknik sivil institut teknologi Bandung fakultasnya teknik sivil dan lingkungan untuk S2 mungkin ya bisa dibilang sangat berjauhan juga dari ilmu teknik sivil S2 saya itu teknik air tanah fakultas geologi jadi kalau secara jurusan S1 itu dua jurusan yang berbeda tapi saran saya buat Asna tadi yaitu apa yang menjadi kesamaan antara girusan S1 dan S2 nya itu yang menjadi bisa dibilang poin ketika kita mendaftar untuk S2 tentu ini banyak perbedaan yang menjadi kesamaan di geoteknya sendiri ya ada juga istilah air tanah namun air tanahnya seperti apa nah itu yang nanti ke depannya akan coba saya kembangkan nah di tesi saya sendiri sudah saya istilahnya saya tunjukkan secara singkat bahwa untuk formulasi kompisi konsolidasi sendiri ternyata bisa dikembangkan nah itu yang menjadi istilahnya relate relate atau berkaitan nah buat ASNA sendiri jika misalnya S1 nya misalnya S1 nya sipil S2 nya pengen geologi oke it's okay tapi apa yang menjadi kesamaannya tadi apa yang menjadi hubungannya tadi nah itu yang mungkin bisa dikembangkan di proposal risetnya atau di proposal disertasinya nah jikapun S2 nya itu sangat berjauhan misalnya S1 nya sipil S2 nya nanti pengen ngambil MBA saya rasa tidak ada masalah juga selama MBA nya itu masih ada relate sama S1 nya apa mungkin nanti ketika S2 nya MBA saya ingin mengembangkan bisa dibilang manajemen konstruksi yang ada di Indonesia atau terkait land engineering itu kan masih berkaitan namun yang dilihat itu ya dokumen yang nantinya saudara saudari hasner submit dari S1 S2 nya apa yang menjadi keterkaitan dan manfaatnya nanti buat Republik ini Republik Indonesia mungkin saya rasa cukup Pak oke mantep ini pertanyaan ini sama seperti Ira Rianti jadi clear ya prinsipnya beda itu boleh asalkan itu bisa justru menguatkan atau menjadi point of view yang bisa dituliskan disampaikan dalam bentuk proposal ini gak hanya terjadi di di LPDP saya pikir di bahasa-bahasa yang lain asalkan itu support dan kemudian menjadikan point of view yang baru saya pikir bisa itu karena cara menilainya itu sangat-sangat objektif asalkan bisa menjelaskan kenapa saya ambil ini dan kemudian arahnya ke sana oke mari kita yang pertanyaan berikutnya apakah setelah lolos RPDP harus tes lagi di universitas tujuan oke ini pertanyaan sangat menarik juga Pak Teng dari siapa Pak Teng dari Eksal Sani oke dari Eksal Sani terima kasih pertanyaannya kebetulan di saya belum keluar ya memang proses seleksi LPDP dan proses seleksi di kampus ini dua hal yang berbeda jadi tidak tidak dalam satu kesamaan ya untuk seleksi di kampus itu tujuannya agar diterima di kampus tersebut kalau untuk seleksi beasiswa agar kita mendapatkan beasiswa jadi dua hal yang berbeda tapi untuk misalnya seperti tadi program doktoral ada baiknya teman-teman di luar sana sudah mendapatkan LOE unconditional jadi kita nanti mendaftarkan LPDP lebih strong istilahnya lebih strong alasannya wah saya sudah sudah serius ini dan kemungkinan ya diterimanya lebih besar sepertinya Pak seperti itu jadi ini dua proses yang berbeda tidak persamaan oke jadi saya yakin benar ini jadi jawabannya Pak Mas Haris benar jadi seleksi biasiswa itu lebih sulit daripada seleksi kampusnya pasti itu jadi kalau sudah punya pegang LPDP kampusnya itu merem itu apalagi kalau yang istilahnya gampang kalau untuk ke sana jadi gak usah khawatir apalagi udah dapet LPDP wah itu kampus senang sekali jadi bisa itu terjadi oke kenapa Pak senangnya karena full funding Pak ya betul full funding sama itu keluar negeri juga sama aja kalau kita sudah bawa biasiswa itu lebih mudah diterima pertanyaan berikutnya apakah biasiswa LPDP terbuka untuk umum silahkan Mas nah ini pertanyaan yang bisa bilang sangat menarik terbuka untuk umum asal WNI saya rasa jawabannya sedipal itu Pak memang ini biasiswa digunakan buat seluruh warga negara Indonesia yang ya bisa dibilang harus lulus S1 dulu atau yang setara kalau misalnya saya lulusan SMA mendaftar kebiswa LPDP apakah bisa saran saya sekolah S1 dulu baru dari S1 nya mendaftar ke S2 untuk biasiswa S1 banyak biasiswa yang jaman sekarang ini kalau untuk ITB sendiri ada bidik atau biasiswa yang dibiayai oleh yayasan-ayasan tertentu nah setelah itu baru next stepnya ke S2 S3 dan biasiswa LPDP ini provide-nya khusus untuk magister dan dokter roma oke mas Haris adalah contoh dari umum dari umum keterima baru dia CPNS jadi siapapun bisa asalkan WNI clear ya berikutnya apakah ketika di apakah ketika proposal waktu LPDP sama ternyata di tema tesnya berbeda itu bagaimana prosesnya atau boleh gak seperti itu saya rasa boleh Pak mengapa karena ketika kita mengajuin proposal itu kan itu yang dibayangkan kita Pak tapi realitasnya nanti ketika kita kuliah di kampus apakah labnya support atau pemimpinnya support bisa jadi ketika kita mendaftar tersebut ya memang kita dream kita seperti itu tapi ketika kuliah sedikit ngeleceng tapi goals akhirnya tetap sama gitu Pak karena memang ya itu secara umum yang kita sajikan proposal riset mungkin di kampusnya nanti bisa lebih lebih detail lagi gitu Pak masih jadi tidak usah khawatir yang penting punya ide punya ide yang memang brilian sehingga memang bisa disampaikan ke evaluator atau asesor oh saya begini begitu ada perbedaan disampaikan di tengah atau di ujung ke LPDP yang selalu memantau jadi saya pikir tidak akan masalah oh ya saya boleh saya sedikit Pak ini ada yang penting Pak yang tadi mungkin skip saya sampaikan bahwa ketika kita mendapatkan kontrak dari LPDP kalau di jaman saya itu butuh waktu satu tahun istilahnya ketika kontrak itu hangus istilahnya Pak jadi dalam satu tahun itu teman-teman bisa proses untuk mendaftar ketiga kampus yang tadi disaratkan misalnya di kampus pertama belum beruntung bisa coba di kampus kedua di kampus kedua belum beruntung bisa dicoba di kampus ketiga nah jika ketiga kampus ini belum beruntung juga ya dikomunikasikan ke LPDP-nya Pak mungkin ada jalan tengahnya oke tapi jarang lah yang terjadi seperti itu biasanya udah terima LPDP kampus merem itu ya tidak usah khawatir tidak usah khawatir mana ada itu mau nolak-nolak masuk LPDP itu kampus mana itu yang mau jadi ceritanya seperti itu oke ada dari Yuli Ratni saya mahasiswa S1 Prodi Ekonomi Syariah akreditasinya B ada bisa gak akreditasinya B apakah boleh masuk ke BSW LPDP di kampus luar negeri silahkan Mas oke ini saya baca juga oke ini saya baca juga Pak di live streaming Youtube dari Yuli Ratni tanya Pak ya jadi seberapa terkenal kampus itu tidak berhubungan sebenarnya dengan proses mendaftar LPDP jadi misalnya merasa wah kampusnya ini cuma kampus ruko-ruko selama akreditasinya itu masuk di kriteria saya rasa tidak ada obstacle yang menghalangi buat teman-teman untuk mendaftar dan itu banyak banyak terjadi jadi dari bisa dibilang kampusnya maaf kata menurut dia tidak terkenal atau itu itu bukan penilaian dari LPDP yang menjadi penilaian itu akreditasinya masuk dan syarat-syarat dokumen yang tadi juga oke gitu Pak jadi walaupun akreditasi kampusnya B coba di cek kembali di syarat dan ketengah LPDP apakah ini bisa di besok umum atau di besok afirmasi atau budi atau besok dokter spesial saya rasa ada poin-poin yang sedikit membedakan tapi syarat terkenalnya kampus tidak 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 masuk kreditnya ya setuju negara kita negara yang besar saya pikir tidak dan memang akreditasi kan itu tolak ukur pendidikan sementara apalagi kalau B saya pikir cukup bagus B itu cukup bagus selamat Yuli Ratni untuk terus berjuang kalau untuk luar negeri bisa itu jangankan B C D juga boleh asal bisa nembus kesana betul Pak tidak usah khawatir terus berikutnya saya scroll ke atas yang tadi kelewat apakah wah ini dokter spesialis mungkin agak susah juga apakah LPDP juga meng cover dokter spesialis kalau dokter spesialis soalnya durasnya 5 tahun boleh saya jawab Pak silahkan kebetulan tadi kan saya share di slide ke slide ke 16 ada namanya program persiapan keberangkatan nah di program persiapan keberangkatan ini dikumpulkanlah Pak seluruh awardee yang mendapatkan visual LPDP baik itu reguler afirmasi dokter spesialis doktoral nah disinilah bisa saya bilang tadi semacam tali seraturahmi yang bisa dibilang sangat bermanfaat sampai saat ini Pak karena kita ada grupnya sendiri dan di jaman saya itu untuk besiswa spesialis sangat banyak sekali Pak yang keterima jadi seperti pertanyaan tadi tidak ada masalah selagi saran dan ketentuan tadi dipenuhi kalau administrasi seleksi komputer wawancara di provide full funding selama masa studi dokter spesialis itu sendiri tapi memang ada poin-poin yang ya misalnya kayak mengupdate di daerah tertentu Pak ya nah itu harus dibaca kembali apa yang menjadi legal di awalnya Pak oke clear ya saya pikir dokter spesialis juga hak berhak juga berhak sangat berhak kemudian yang pertanyaan berikutnya pendidikan nah pendidikan atau kan biasanya UP itu atau apa ya jurusan pendidikan dari Amalia Grantiana apakah ada potensi untuk diterima ketika pendidikan atau keguruan gitu oke terima kasih ini saya baca juga Pak Amalia Grantiana tanya ya apakah LPDP untuk kuliah di luar negeri ada prodi pendidikan geologi Pak mungkin ada tapi namanya sedikit berbeda mungkin Pak kalau di Indonesia kan istilahnya pendidikan geologi mungkin di luar sana bukan pendidikan tapi mungkin biologi teaching gitu saya rasa ada dan ini kesempatan besar buat Amalia Grantiana sendiri setelah mengaksikan di channel ini langsung kita buat ini Pak istilahnya step-stepnya jadi dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan istilah pendidikan geologi di luar negeri saya rasa ada Pak cuma namanya saya pikir gak masalah itu apa namanya tadi Amalia Grantiana nanti mungkin kalau namanya S2 semakin tajam jadi tajamnya mau kemana mau ke biologinya atau mau ke pendidikannya jadi gak usah khawatir ya kalau masuk S2 kan lebih tajam mau biologinya kita hajar lagi lebih ke bio lebih ke apa masuk lagi atau itu juga bisa lebih maju lagi lebih menusuk lagi jadi pasti bisa jadi pasti bisa tenang aja Amalia Grantiana karena ada contohnya Pak ada contohnya temen saya S1 nya pendidikan biologi S2 nya biologi yang sains ada oke jadi tidak masalah tidak masalah ya oke Amalia siap-siap untuk merasa situ Hasna lagi nih apa nih Hasna nih ketika apply biasanya OPDP untuk pakai ada pilihan 1 dan 2 oh enggak ada enggak tahu tuh ada enggak tuh bisa memilih enggak mas 1 dan pilihan 2 gitu kalau di jaman saya cuma 1 pilihan Pak tapi jaman saya itu boleh pindah kampus karena 1 pilihan nah tadi kan sudah di di tahun 2019 itu 3 kampus dan tidak boleh pindah tidak boleh pindah kampus nah ya saran saya kira-kira sebelum mendaftar ketiga kampus tersebut kira-kira kampus mana nih yang kira-kira cocok sama kita secara ilmu pengetahuan dan kemungkinan lulus gitu dan kita memang tembaknya top di feeling ya tapi skillnya biasa-biasa aja ya ya itu menyesuaikan sebenarnya Pak tapi ya kalau sudah S2 enggak ada pilihan 1 pilihan 2 karena sudah menuju ke kompetensi ya kalau S2 sudah masuk sudah masuk ke kompetensi di Hasna jadi harus berani memutuskan mana kampus yang ditunjuk ya minta saran dosen wali dosen pemimpin ya minta saran ke dosen sebelumnya atau siapa apa yang dipilih ya Hasna ya oke berikutnya Felis saat Magister telah mendapatkan LPDB boleh dokter LPDB lagi enggak sangat boleh Pak nah kebetulan nih saya kasih sharing pengalaman jadi di zaman saya tersebut di tahun 2015 ketika lulus 2017 saya masih dikasih privilege jika ingin mendaftarkan bisniswa dokter itu bisa langsung berangkat Pak selama 2 tahun setelah kelulusan dan mungkin untuk yang sekarang ini ada proses lanjutan istilahnya Pak sampai dokumen lagi secara-nata database-nya sudah tersedia di LPDB Pak selagi S2-nya itu enggak ada masalah ya Pak ya dan bisa dibilang bertestasi atau IP-nya cukup next-nya itu saya rasa mungkin lebih mudah ketika mendaftar pertama sekali oke artinya LPDB yang dulu alumni awardee LPDB S2 boleh mengajukan awardee di LPDB untuk S3-nya ya tapi ngomong-ngomong Felis sudah S2 sudah LPDB belum S2-nya jangan-jangan belum jadi kritika boleh itu oke silahkan pertanyaan berikutnya masuk yang ada lagi nah dari Alexander apakah ada batasan batasan LPDP untuk masuk S1 untuk S2 dan juga saya katakan 2000 masih bisa enggak gitu batasan usia batasan paling ya batasan IPK sama batasan usia Pak nah kalau misalnya IPK-nya 1, ya Nasakom Pak ya kalau mengotot LPDP mungkin agak sulit Pak kalau usia seperti apa yang kedua Pak kalau yang kedua tadi batasan usia Pak makanya tadi kalau misalnya usia sudah 32 kayak saya 33 langsung diputuskan saat ini juga mungkin tahun depan daftar gitu Pak karena mahasiswa magister maksimum umurnya untuk daftar itu 35 doktoral 40 oke tapi tidak menutupkan kemungkinan untuk daftar bisnis lain Pak mungkin seperti Pak Ate mungkin daftar bisnis dari kedinasan atau dari dari mogos buso ya saya rasa tidak ada masalah mungkin oke jadi prinsipnya sebenarnya longgar kalau S2 kalau nggak salah 28 atau 32 32 S3 40 jadi termasuk longgar itu usianya jadi walaupun ada tua-tua dikit data S2 tua-tua dikit S3 masih oke ya yang penting mau mau melanggar mau niat kesana ini adivin ini hadir hadir oke Pak mungkin yang hadir-hadir mau amin diaminkan nggak oke yoga salusan TI mau FLDB ke luar negeri tapi ke bidang MBA tapi ke bidang MBA kira-kira gimana mas oh ini udah ada jawaban tadi oke tadi udah dibahas mungkin bisa flashback ke video ini setelah channel ini selesai tapi memang selagi relate dan dan syarat-syarat umum tadi khusus tadi memenuhi saya rasa tidak ada masalah yang penting rinci di proposal risetnya oke yoga tadi udah ada yaitu nggak ada masalah prinsipnya yang penting proposalnya itu memang bisa memberijing antara TI ke MBA itu dengan baik jadi kenapa berbeda kenapa harus berbeda itu disampaikan dengan baik jangan asal berbeda bukan jangan karena saya bosan dulu TI nggak bisa karena saya kembangkan ilmu TI bidang apa itu ke sisi bisnis dan sebagainya harus saling menguatkan harus saling support betul sekali Pak Rizka Kaira apa tuh ketika pemilihan 3 kampus boleh nggak satu luar dan sisanya dalam negeri nah ini setengah tahun saya Pak Tid tidak boleh karena untuk tahun 2019 2020 atau mungkin tahun sebelumnya sudah dipisah Pak untuk yang dalam negeri sama luar negeri proses wawancaranya juga berbeda kalau dalam negeri mungkin masih menggunakan bahasa Indonesia kalau yang luar negeri full bahasa Indonesia oke clear ya Rizka ya nggak bisa dalam-dalam luar-luar harus harus berani memilih ya betul siapnya aja kalau keluar itu beda cara cara terkrutmennya beda bahasa ikhlas tentu diperhitungkan kemudian karena syarat tovelnya juga beda Pak syarat tovelnya juga beda jadi nggak bisa gitu ya kalau itu pasti karena itu akan kalau mempengaruhi anggaran segala gitu jadi kalau dalam-dalam luar ini keuangan LPDP-nya kan kanalnya beda itu ya betul sekali Pak ini makanya beda Arief leader kalau sudah diterima di pasca sarjana masih bisa nggak LPDP ongoing nih ongoing tidak bisa Pak tadi sudah ada disyaratnya tidak bisa ongoing tidak bisa kelas eksekutif tidak bisa kelas karyawan tidak bisa kelas pagi sore sore malam kali ya istilahnya tidak bisa tapi kalau mungkin dia mendaftar kampus lainnya dari awal lagi saya rasa mungkin ada cara lain ya Pak tapi itu tidak kita bahas di sini ya oke jadi kalau ini Pak kalau sudah ongoing nanti bisa mengajukan beasiswa riset kali Pak beasiswa tesis atau riset nah itu saja yang oke tapi persisnya di LPDP nggak bisa ya karena LPDP itu dinilai dari mulai bikin proposalnya jadi kalau udah ongoing nggak bisa oke ini oh pertanyaannya yoga bukan gitu kalau udah S2 ngambil S2 lagi S2 nya dulu apa S2 lagi pakai LPDP bisa nggak itu agak ragu saya sih ya mulai dicoba aja Pak ya mungkin yang magister satunya nggak dipakai dulu untuk jadi agak rumit aja sih sebenarnya karena LPDP itu cukup fokus dan terarah gitu paling kalau mau yang magister yang kedua pertamanya itu itu disembunyikan gitu agak-agak rumit itu mengkonsepkan itu sehingga saya layak untuk S2 lagi gitu kalau kena kalau menurut saya juga kenapa nggak S3 aja nggak sekalian saya juga sepenuh sekalian aja sekalian capainya gitu ya juga ya BSP LPDP apakah meng-cover keluarga jelas jelas Pak kalau di jaman saya untuk magister itu ada tambahan tunjangan keluarga Pak kalau dari yang punya anak-anak keusahaan tetap pasti bisa bisa LPDP ya bisa Pak apalagi doktoral pasti Pak karena kalau sendiri ya tingkat stressnya sangat tinggi mungkin Pak Ati udah marah di luar negeri pun di cover bahkan di luar negeri pun di cover untuk PSS oke cukup ya ada lagi kita tunggu satu menit nih kalau nggak ada lagi kita tutup mungkin hari Om Joko mau menurut saya Pak Joko ini sahabat kami juga ini silahkan Pak Joko menyampaikan sesuatu sambil dunggu pertanyaan dari netizen hari ini lebih rame nih 120 orang nih 130 oke selamat pagi Mas Aris oke sama Mas Ati hampir 2 jam lebih saya pantengin terus tadi dari paparan sampai dengan diskusi ini adalah ahli-ahli di bidangnya tapi punya loncatan loncatan pemikiran yang sangat maju ke depan startup ASN 2020 2020 ada dua pertanyaan buat Mas Aris saya ingat ini 20 tahun atau 3 ya 20 tahun yang lalu pada saat saya mau belajar ke luar negeri waktu itu saya daftar dua ke Bandung sama ke India dua-duanya Alhamdulillah Alhamdulillah yang ke Bandung gak diterima tapi malah yang diterima yang ke India nah pertanyaan untuk Mas Aris ini pada saat sudah dapat beasiswa terus sudah sekolah selama sekolah kendalanya apa satu itu oke kenapa kalau kami waktu saya di India itu kendalanya keluarga makanan bahasa dan cuaca kalau Mas Aris apa sih kendalanya terus yang kedua saat ini kan posisi di ASN PUPR apa sih tujuannya di PUPR terus keinginan ke depan apa selama di PUPR yang terakhir kan karya-karya sudah banyak nih Mas Aris mulai mengulis buku mengulis majalah dan sebagainya karya yang terdekat kira-kira apa ini kita tunggu sama ini teman-teman di luar sana terima kasih Mas Ate kira-kira itu yang saya sampaikan untuk Mas Aris enggak Mas Aris langsung jawab langsung jawab Pak ya kalau dari segi biaya Pak kebetulan besiswa LPDP ini sangat berbeda dengan besiswa Kemendikbud dulu Pak jadi dari segi biaya don't worry tidak perlu khawatir full funding yang mungkin yang bisa menjadi kekhawatiran kalau kita punya keluarga ya itu tadi jauh dari keluarga tapi kebetulan pada saat saya kuliah saya masih single dan biayanya sangat cukup tidak ada masalah terkait DREAMS yang pertanyaan nomor dua DREAMS ketika mendaftarkan diri di ASN Kebenturan PUPR ya memang saya masih penasaran S3 dan goal saya tentunya ya itu tadi setelah S2 ini saya masih pengen lanjut S3 karena memang rasa penasaran saya tinggi dan saya pengen mengembangkan kelingguan saya tadi satu saya geotek saya ambil S2 hidrogeology ini juga mungkin buat teman-teman yang biasa di bidang engineering sama science itu agak sedikit berbeda tapi kalau memang strong di apa istilahnya pengalaman kerja dan di proposal researchnya bisa dijelaskan saya rasa itu bukan kedala yang berarti dan untuk poin nomor tiga tadi dalam rangka terdekat ini ya saya memang saat ini ada beberapa artikel yang saya tulis nanti mungkin bisa saya share di research guide saya bisa nanti mentalingnya yang kedua yang kedua saya membantu ya membantu timnya KNBBB untuk webinar bareng mentor saya juga Pak Ate ini membantu webinar series KNBBB yang mungkin kalau diundang lagi sama channel GWC ini saya bakal sharing lagi dengan tema-tema yang mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman di luar sana seluruh Indonesia karena ini memang channel ini saya bisa bilang kalau dari live chatnya sendiri yang hadir Aceh, Sulawesi, Kalimantan ya saya sangat terharu ya bisa dibilang teman-teman di luar sana itu sudah minimal niatnya sore ini mungkin ada yang mau kemo atau makan baso dia masih mantangin channel GWC nah itu respect buat teman-teman semua di luar sana saya aminkan ini untuk lolos besi WLBB bisa teman-teman tambahin amin di live chat oke yang ketik amin yang ketik amin kita doakan nih saya Pak Haris Mas Haris Om Jokwa akan mendoakan semuanya satu lagi live tapi harus bilang amin kalau tidak saya doain satu lagi satu lagi Om Ate satu lagi Om Ate untuk hostnya ini kita tunggu ini kaos GW Water Channel ini ya lagi produksi lagi produksi kaos GW Water Channel oke ini yang baru jawab amin tiga kita doakan oke kepertanyaan kedua ketiga cukup ya ini terakhir yang bertanya pertama kalau mau daftar yang ke luar negeri apakah harus melanjutkan sertifikat prestasi oh iya jelas jelas bikin CV tadi clear ya saya rasa kalau untuk beasiswa luar negeri ini kan yang daftar banyak Pak ya terlepas LPDP tidak ada kuotanya jika kita istilah yang menunjukkan kalau kita ini punya strong point itu akan alangkah lebih bagus ya Pak jelas tadi CV yang contoh Mas Haris itu CV yang kalau nanti dibalik ya di live ini paling baik itu contoh CV yang bagus gak banyak bicara tapi orang lihat clear gitu ya gak banyak gambar-gambar yang guru-guru yang gak jelas padat berisi satu slide itu langsung orang displaynya asik itu Mas Robby ya boleh jadi justru malah disarankan CV-nya memang yang menunjukkan prestasi yang berikutnya Rob Gobel salah terbaik untuk dosen yang akan lanjut doktoral ambil LPDP 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 jelas Pak jelas itu jelas jelas itu ya LPDP dulu baru Budi clear itu Mas Pak Gobel ya good luck lah ya coba dulu LPDP dulu Pak karena itu secara secara itu lebih lebih pride dan lebih macam-macam berikutnya terakhir proposal sudah sampai bab 3 seperti skripsi atau bagaimana nah proposal gimana tuh Mas proposal untuk S3 Pak ini kayaknya S2 ini kalau untuk S2 proposalnya ya pengembangan ini Pak istilahnya memang LPDP pengen melihat keseriusan kita ketika-tika melamar bisnis slide itu misalnya kita kayak tadi mengambil S1 nya Teling Industri tapi S2 nya MBA bagaimana kita menilai parameternya atau tolokunnya tentu dari proposal tersebut Pak seserius apa kita mengambil jurusan tersebut agar ketika nanti dibiayai ketika sekolah enggak ada oh gara-gara terlalu jauh bidang sekolahnya saya rasa esensinya disitu Pak substansinya oke substansi proposal adalah menjelaskan apa yang pengen dituju ya makanya walaupun arahnya mungkin dulu dari pendidikan ekonomi terus ke MBA atau industri ke MBA itu saya pikir boleh-boleh aja itu tadi mas harus banyak keras oke cukup ya live chat ya oke terakhir kalau sudah pernah gagal boleh nyoba lagi nah ini juga sering ditanyakan Pak baik sama teman-teman di channel saya channel Bendungas selain promosi Pak ya sama teman-teman yang ketemu langsung di tahun saya itu ada dua kali kesempatan untuk melamar proses PCWL PDP jadi kalau sekali gagal masih bisa daftar lagi tapi yang keduanya tidak boleh karena bisa dibilang gagal tapi di tahun 2019 2020 ini mungkin bisa dilihat teman-teman kondisinya saya rasa ada beberapa kondisinya yang akan berubah misalnya kalau sudah pernah wawancara mungkin di tahun ini tidak boleh ikut lagi tapi ke depan boleh jadi ya saran saya cara terbaik untuk mengikuti PCW ini linknya sudah saya disarikan tadi langsung selalu live channel live streaming ini langsung ke webnya LPDP langsung dibuat resolusinya to-do listnya jadi biar step-stepnya itu lulus di tahun 2020-2021 oke artinya yang pernah gagal pun masih diberi kesempatan satu kali lagi gitu ya gak bisa kan masih bisa budi oke tepat jam 5 saya pikir terima kasih Pak Saris Pak Joko tamu sahabat saya saya kasih nama sumber yaitu masa saya dapatkan BISWA ini kalau tadi masa saya kasih durasi satu tahun ya durasi satu tahun itu persiapannya kurang lebih ya bisa 6 bulan bisa 4 bulan tergantung kalau memang keluar negeri harus inggrisnya ya macam-macam tapi satu tahun persiapan itu menentukan banyak hal gitu yang kedua BISWA SPLBDP ini tidak hanya masalah yang fasilitasnya tapi juga ternyata ada fasilitas pengembangan yang lain ini jarang ini dipantau terukur perbuat apa karyanya apa di-upload dan sebagainya terakhir Wans dari BISWA SPLB itu mempunyai pride kebanggaan yang biasa artis saja kejar ke sana siapa itu artisnya siapa Pak Tasya Kamila Tasya Kamila itu BISWA SPLB itu karena memang ke pride kebanggaan jadi luar biasa itu kalau sampai atasnya ngejangan-ngejar berarti bukan masalah gak punya duit termasuk ini Pak saya sendiri artis GWCI Pak kita sendiri artis-artisan untuk Iqbal terakhir nih kasihan nih sebelum tutup nih kalau DO ganti gak? wah saya pikir jangan sampai lah gak usah dijawab ini malah stress nanti dia gak usah Iqbal gak akan ke DO karena ada proses-proses pendampingan tadi saya pikir gak ada ceritanya tuh mas soal PBB ke DO karena yang stress banyak stress ya stress sekolah tapi Iqbal tenang aja tapi oke kita doakan juga ini mas hari setelah lagi juga lagi persiapan S3 menuju cita-citanya juga semuanya Pak Coko juga semuanya oke terima kasih sudah menikmati channel Geo atau channel S3 kita jumpa lagi di pekan depan kita akan fokus kita akan selalu memberikan materi yang bermanfaat buat generasi muda ya materi-materi yang positif materi yang bisa menjadi enlightenment bisa menjadi batu loncatan buat teman-teman mencari informasi dan melompat lebih tinggi terima kasih Mas Ares atas satu-satunya yang sudah menjadi webinar Pak dua kali Pak Joko itu Mas Ares karena saya tahu dia one the best salah satu junior saya yang terbaik lah makanya saya memberi kesempatan dia demikian mungkin semuanya kita tutup semoga bermanfaat kita jumpa lagi di Sabtu pekan depan Sabtu pekan depan juga sama masih yaitu step by step untuk beasiswa dari luar negeri oke terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah GBC sudah punya produksi kaos tapi nanti kita akan declare di edisi 10 setelah menyentuh 5K 5 ribu Pak eh setelah menyentuh 10K kita akan giveaway kita live ya Pak Pak Joko thank you mungkin closing dari Pak Joko Pak dream come true oke Pak Joko ini senior kita nih silahkan Pak Joko siap Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Mas Ati sama Mas Aris ini orang-orang sukses di jamannya ya yang jaman milenial kolonial maupun sama-sama ini dua narasumber dan dua founder pada pertemuan pada hari ini Mas Aris sama Mas Ati ini adalah kesempatan yang baik sekali kita sebagai ASN yang punya dream punya kesempatan dan ya kalau boleh dibilang kita agak inilah bandel-bandel tapi yang baik kan gitu bandel tapi baik dan di channel kita pernah ngobrol-ngobrol bagaimana sebagai ASN ada kata kunci kita bisa atur waktu dan kita selalu hormat dan peduli dengan hormat dengan atasan peduli dengan lingkungan dan selamat apalagi atasan kita ini kepala balai teknik air tanah kita harus selalu hormat sama kepala balai dan kita peduli dengan lingkungan itu buat Mas Ati Mas Aris we support you jelek terima kasih terima kasih Pak Joko sukses buat kita semua kita saling support saling mendoakan kita masih panjang tapi kita punya mimpi kita punya arah kita punya gaya berbeda tapi kita punya cara berbeda tapi kita punya niat yang baik betul Pak amin niat kita baik semuanya bayangkan saya seorang ASN kayak negeri tapi juga YouTube dan sudah mana tes Mas Aris baru aja lulus CPNS sudah bikin karya Pak Joko ini spiritual dan semuanya ini guru kita disungkem oke semuanya ya semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu Pak saya nanti Kamis ke BSK sekarang kalau ke Jakarta kami sampai Jumat Pak